Iya, bulan depan rencana kami bulan ini, saya berusaha untuk seperti saya katakan tadi, Pak Bambang, dalam Pak Bambang Sadono ya, terutama yang telah mewawancari para rektor dan juga universitas-universitas yang ada, itu kan ada beberapa prestasi yang dicapai oleh mereka, yang sifatnya tidak hanya lokal, nasional, tapi juga dunia. Nah ini yang Leprit berikan, karena Leprit itu mempunyai dua beri penghargaan, satu tadi kata-kata rekor, kuantitatif, dan juga ada prestasi inspiratif. Kita juga beli penghargaan kepada Insan Indonesia. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024, berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang G.R. Sadono, di channel Bangsa TV, di mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini merupakan program podcast ya, yang live dan in person juga. Sudah cukup lama, sudah terakhir kita podcast in person. Namun, hari ini kita kedatangan Bapak Paulus Pangka S.H. Mereka kan ketua dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Ngobrol-ngobrol juga soal Pak Bambang Sadono. Sudah banyak berhubungan. Namun, sebelum saya mulai, mungkin bertanya dulu bagaimana kabarnya Pak sekarang? Kabar baik-baik saja. Sesuai dengan negara kita yang cukup baik-baik saja. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Paulus Pangka. Ini Bapak sendiri menelihkan S1 di Fakultas Hukum Unika Sukiya Pranoto. Mengawali karir sebagai trainer di perusahaan internasional. Bergabung dengan PT. Jambu Jagu. Kemudian ikut mengembangkan Museum Rekord Dunia Indonesia atau Rekord Muri. Dan akhirnya mendirikan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Ya, luar biasa sekali nih Pak. Mungkin langsung saja masuk ke Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit ini. Sebenarnya ini asal mulanya bagaimana nih Pak? Pasti ada hubungannya juga dengan murid ya mungkin? Mungkin mau diceritakan. Ya, jadi kita mendirikan Leprit ini sebetulnya kita memiliki sesuatu tujuan. Karena kami melihatkan banyak juga prestasi-prestasi insan Indonesia yang tidak bisa di-cover oleh satu lembaga rekor saja atau satu rekor saja. Karena berbagai pertimbangan tentunya. Kemudian kami melihat butuh kehadiran suatu lembaga yang sifatnya memberi apresiasi, penghargaan. Baik mereka yang menciptakan rekor atau mecahkan rekor maupun prestasi-prestasi inspiratif. Jadi tidak hanya sekadar rekor atau jumlah kuantitatif. Biasanya rekor itu kuantitatif. Maka perlu satu kehadiran lembaga yang independen. Independen kemudian yang dalam hal ini tidak ada kaitan dengan perusahaan manapun ataupun dengan pemerintah. Tapi kita bermitrah bersama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka atau juga insan lain untuk menemukan orang-orang yang kita tidak temukan. Yang berprestasi. Atau mungkin insan-insan Indonesia yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Tapi kami tidak bisa menemukan. Oleh karena itu kami punya mitra-mitra Leprit di seluruh Indonesia. Jadi untuk mengembangkan lembaga ini. Karena kami cita-citanya memang sebagai satu lembaga yang mencatat atau merekord atau merekam prestasi-prestasi Indonesia yang dilakukan benar-benar oleh tenaga yang profesional. Kemudian akuntabel dan juga bermartabat dan independen. Kami menjaga independensitas itu. Jadi kami mengambil keputusan karena ini lembaga rekor maka kita juga belajar dari lembaga-lembaga yang dunia. Oleh karena itu kami selalu mengajarkan kepada diri kami sendiri supaya mengisi ruang-ruang kosong di dalam otak kami berkaitan dengan rekor atau prestasi. Sehingga dalam hal ini salah satu mentor kami adalah Guinness Book of Records. Sehingga kami pun setiap penderbitan buku-buku baru Guinness kami selalu membeli dan membaca. Supaya rekor atau penghargaan yang saya berikan selama saya hidup Sejak tahun 1996 kurang lebih 8.000 rekor yang saya berikan penghargaan di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh provinsi. Pulau-pulau di Indonesia yang terpencil pun saya sudah masuk. Tetapi kan ada keterbatasan. Keterbatasan ini oleh karena itu kami bersama untuk menghadirkan suatu lembaga baru yang sifatnya tidak hanya sekedar rekor, jumlah banyak-banyakan. Yang kadang-kadang jumlah banyakan itu kalau kita salah memberi suatu bimbingan akan menjadi pukulan berat. Misalnya begini, saya selalu dulu menekankan yang rekor yang sifatnya bersehubungan dengan makanan. Itu kan kalau kita misalnya mungkin kita membuat apa? Makan membuat misalnya gunungan tumpung terbanyak. Kita harus mensyaratkan, kalau dulu ya zaman saya dulu ya, saya mengatakan itu harus hati-hati. Kalau yang namanya makanan itu, itu harus standarnya itu VVIP, standar RI1 lah Presiden. Karena itu berkaitan dengan rekor. Berkaitan jangan sampai makanan ini membazir. Kalau tujuannya hanya untuk mencapai penghargaan, itu yang saya tolak. Tapi kalau tujuannya mulia untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah itu, pemakanan khusus mereka misalnya kentang atau papeda di Papua sana, memakan papeda dengan peserta terbanyak, jangan sampai papeda itu dibuang mubazir. Karena banyak masih orang-orang di bumi ini kan masih banyak yang lapar. Sementara kita hanya mau mendapat penghargaan atau rekor, tapi mengorbankan untuk banyak orang. Maka syaratnya kalau buat rekor yang sifatnya makanan tadi, itu 50 persen harus disiapkan untuk pantai asuhan. Untuk dikasih. Sisanya untuk makan atau dibagikan. Jangan sampai dibuang. Nah itu harus dilatih. Karena saya dulu tolong menekankan, satu biji nasi pun jangan sampai terbuang. Itu prinsip. Karena ke depan, dengan kita berini-ini, saya biasa menjelaskan berkaitan rekor ini, ke depan itu perang itu bukan masalah lagi menyangkut wilayah, tapi perang mengaitan dengan makanan, konsumsi. Pangan, masalah pangan ya ke depannya. Harus ada artinya ya. Harus ada maknanya. Tidak hanya sekedar dapat penghargaan. Saya selalu ngomong juga kepada rekoris, kalau Anda buat rekor, kemudian dapat penghargaan, diem, tapi tidak mengundang media, tidak menyebarkan itu, sama aja bohong. Karena tujuan daripada Leprit dalam hal ini adalah, bagaimana rekor yang diciptakan itu, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Untuk berbuat sesuatu, atau untuk menjadi kenangan, memorial bill. Jadi sesuatu yang perlu diingat terus oleh orang. Dan yang paling penting itu menjadi inspirasi, untuk mereka berbuat hal yang sama. Kadang-kadang kan malah banyak rekor-rekor, tapi nggak berguna, gimana. Kira-kira demikian. Hanya sekedar mau dapat penghargaan. Saya ambil contoh beberapa rekor, yang sifatnya sangat, apa namanya, yang sifatnya itu membangun. Misalkan kita lihat, pernah seorang putra daerah di Jawa Tengah, itu membuat rekor, menayangkan wayang, kearifan lokal. Dari setiap keupatan kota, beliau itu, setiap bulan, kalau setiap bulan saya lupa, tapi menayangkan wayang itu, kepada generasi muda, dan terbuka untuk umum, untuk tonton. Waktu itu kan orang mulai menggeserkan kehidupan, meninggalkan wayang, tapi lebih pada budaya-budaya asing, atau budaya-budaya orang asing, yang dikembangkan di Indonesia. Padahal budaya kita kan ada yang wayang. Nah itu adalah, Ayandah, Bapak Sadono. Dia beliau luar biasa sekali. Banyak sekali, prestasi-prestasi inspiratif yang beliau buat. Ya termasuk, mungkin, beliau tidak pernah mengusulkan, tapi kita menemukan. Salah satu di antaranya, saya lihat kemarin, podcast-podcast beliau, yang mewancarai, para rektor, di seluruh Indonesia, ini hal-hal suatu yang luar biasa. Orang-orang kadang-kadang lupa, orang selama ini kan sering wawancara, hanya toko-toko politik saja. Memang kita masih, euforia politik lah Indonesia itu. Padahal lupa, bagaimana mewancari seorang rektor, yang bisa menciptakan toko politik itu. Menciptakan generasi ke depan, insan bangsa yang, untuk membangun negara ini dan dunia. Dan Pak Bambang Sadono itu, adalah orangnya. Lebih dari 100 rektor, perguruan tinggi beliau wawancarai. Nah, ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Bagi saya, sebagai seorang yang mencatat prestasi rekor itu, itu yang kami lakukan. Bukan hanya merasakan usulan dari orang, tidak. Orang-orang leprit harus banyak membaca. Banyak membaca buku. Buku inspiratif. Sehingga kita beli, ada buku-buku toko-toko dunia, kita pelajari. Mengapa sih jadi orang kaya, Pak Ciputar itu menjadi orang kaya, kenapa? Supaya kita punya wawancara. Punya wacana, wawasan yang luas dalam hal ini. Sehingga orang kalau mengusul Pak Paulus, rekor orang terkaya di Indonesia. Nah, kita langsung terus nyambung. Tapi kalau kita tidak baca, tidak memiliki buku, untuk menambah kekosongan otak kita, kan kita akan menjadi semacam kerbau dicocok hidung aja. Apa yang dibatuh orang, kita manut aja. Oleh karena itu, saya mendapat pendidikan yang banyak dari Pak Bambang. sejak saya masih kuliah jaman dulu. Pak Paulus, sebelum kita masuk ke Pak Bambang, tadi kan pasti banyak juga sejarahnya. Iya. Tapi, itu salah satu buku tadi yang direfersikan itu ya, dari World Record itu. Buku yang itu. Boleh ditunjukkan ke kameran, Pak? Jadi, ini salah satu sumber kami ya. Sumber kami untuk memberi suatu syarat atau ketentuan, apakah rekor itu rekor dunia atau bukan. Maka patokannya bukan lembaga rekor yang tingkat nasional. Harus berdasarkan Guinness Book of Records yang sudah umurnya lebih lama dari kita. Kita inspiratif bangun dari sini, sebetulnya. Kemudian, kita juga tentu membuat sendiri buku yang namanya Leprit punya. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Begitu. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh yang sudah kami catat. Di Leprit kami buatkan buku juga. Supaya ini menjadi bacaan orang. Sebagaimana tadi, memang sekarang tidak perlu terlalu banyak buku. Masukkan di website-nya sudah bisa. Kemudian di media sosial, Instagram. Kan bisa juga, sebetulnya. Tapi kalau ada buku kan lebih abadi. Karena membaca buku bagi saya itu kan ini merangsang mata saya. Boleh ya? Boleh, boleh. Merangsang mata saya untuk berpikir, kemudian untuk beraktifitas. Begitu. Jadi, itu kenang-kenangan yang itu. Ya, kebaikan mungkin dengan ini, Mas Raja. Logo kami memang agak unik ya. Logo bintang. Begitu. Ini dari tahun berapa ini, Pak? Kita mulai sejak tahun 2014. Kita mendirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2014. Waktu itu, kita... Itu peresmiannya di atas pesawat penerbangan City Link dari Makassar ke Jakarta. Jadi, karena logonya bintang, maka peresmiannya di atas langit juga. Di atas ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi, itu. Rekor-rekor yang ada di sini, berarti ini dari tahun berapa sampai berapa yang ada di buku ini? Dari si daurat 2013. 2013 sampai... Sampai yang terakhir itu, karena kemarin COVID-19 kita sudah akar sedikit ini, tapi masih dalam proses pembuatan untuk buku berikutnya. Berarti 2019, 2019. Iya, iya. Iya, luar biasa sekali ini. Karena kan yang internasional juga sudah ada. Sudah ada. Kita harus ada, Indonesia harus ada. Nah, untuk ke depannya memang kita ini, Mas Raja, apa namanya, untuk memfokuskan diri juga kita berencana untuk lebih kepada daerah-daerah. Jadi, kita akan mengeksplor itu di daerah, misalnya, Aceh. Kira-kira yang perlu dijadikan suatu prestasi dicatat Leprit apa gitu di sana. Asal jangan catat misalnya ladang ganja terbesar. Kalau kan sebuah mereka boleh. Ladang ganja terbesar itu di Aceh. Tapi kan negatif. Tapi ada satu catatan dalam dunia kepolisian, itu rekod yang nggak masalah sebetulnya. Hanya untuk diketahui oleh pengetahuan umum. Bahwa di sana ada ladang ganja terbesar yang pernah ditemukan oleh polisi. Nah, itu rekodnya. Prestasinya polisi yang menemukan itu. Nah, itu. Jadi, seperti itulah. Kemudian, apalagi di Aceh yang luar biasa. Nah, itu rencana kami ke depan melihat atau menggali prestasi-prestasi di tiap kabupaten, di tiap provinsi. Begitu. Jadi, ini supaya... Saya terinspirasi dari Pak Bambang tentunya. Bagaimana beliau menggali pengetahuan-pengetahuan dari para rektor yang menjadi inspirasi secara nasional dan dunia. Jadi, kita juga mulai akan menggali prestasi-prestasi di tiap provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia untuk masuk di dalam lembaga prestasi Indonesia Dunia atau LEMPRED. Kalau yang selama ini paling berkesan, ada nggak Pak? Yang paling luar biasa, yang paling dibanggakan sebetulnya. Ya, sebetulnya setiap rekod itu memiliki satu kebanggaan-kebanggaan masing-masing. Jadi, karena itu beda-beda. Tapi kalau kami merasakan bagaimana kami melakukan satu liputan, dulu pernah kita pas ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa saya lupa, itu di Makassar. Jadi, kami pernah meliput, memberi penghargaan pas jam 9 malam di dalam hutan, ya. Di goa sana itu, kita berjalan sampai 7 km ke dalam hutan, melewati Karang, berbagi Karang, terus itu upacara bendera di kedalaman kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi, ada goa terdalam. Di Indonesia. Nah, anak-anak itu kan melakukan ini. Anak-anak apa itu? Panjat itu ya, panjat tebing itu ya. Mereka turun ke bawah. Mereka upacara di bawah. Saya nggak mau turunkan terlalu. Sudah malam. Akhirnya dinaikkan, terus kita penyerahan di atas penghargaan untuk mereka. Itu yang kami rasakan, bagaimana kami berjalan. Meskipun, karena mereka kan orang daerah kan, orang di sana kan, kita udah berpakaian resmi, pakai jas, pakai celana, one top hole lagi, sepatunya. Waduh, bayangkan di tengah hutan kan, di jalan rayanya. Tapi yang kan dekat, Pak, dekat-dekat. Dekat-dekat terus. Dekatnya jauh, ke dalam. 7 kilometer, bayangkan. Ke dalam hutan itu. Dan itu, tidak ada jalan. Tapi melalui, itu. Nah, itu pengalaman yang kami rasakan. Di samping juga, itu rekor-rekor yang menurut kami, beberapa peristiwa yang menurut kami itu, mengalami suatu bahwa, untuk mencatat suatu prestasi itu, juga tidak semudah. Tapi melalui perjuangan, untuk demi berjalannya leperit ini. Terus kalau boleh, spill-spill dikit nih Pak, yang paling, yang terdekat nih, yang ke depan, yang paling dekat, ada apa nih Pak? Buat leperit ini Pak? Mungkin bulan depan atau? Iya, bulan depan, karena kami bulat ini, saya berusaha untuk, seperti saya katakan tadi, Pak Bambang, dalam Pak Bambang Sadono ya, terutama, yang telah mewawancari para rektor, dan juga universitas-universitas, yang ada, itu kan ada beberapa prestasi, yang dicapai oleh mereka. Yang sifatnya, tidak hanya lokal, nasional, tapi juga dunia. Nah, ini yang leperit berikan. Karena leperit itu, mempunyai dua, beri penghargaan. Satu tadi, kata-kata rekor, kuantitatif, dan juga ada prestasi inspiratif. Kita juga beri penghargaan, kepada insan Indonesia. Terus ada satu lagi, yang mungkin saya agak sedikit penasaran, itu saya sempat baca, ada yang namanya, The Legend Awards, itu ya Pak? Iya, itu boleh dijelaskan Pak? Iya, jadi The Legend Awards, seperti kita berikan kepada si ini, siapa namanya, si, Denny J.A., Lingkaran Survei Indonesia. Itu karena apa? Dia melanggami satu pencapaian puncak. Jadi, dia itu selama berapa kali, Presiden, yang dia konsultankan jadi itu, dia berhasil, untuk mengantar, calon Presiden itu, menjadi Presiden. The Legend Awards yang lainnya, kita ambil, semestinya, sepertinya Chris John. Chris John itu kan The Legend Award, dia juga melakukan satu, pertandingan tinju, bisa meng-KO-kan banyak orang, dan dia dalam kurun waktu sekian itu. Itu The Legend Award, jadi itu biasanya, yang kita berikan, jarang sekali terjadi, kita berikan itu, hati-hati sekali. Sebagai bentuk apresiasi. itu kemudian juga ada, Bu Waljina ya, Bu Waljina kita juga, kita berikan dia, apa namanya, sebagai apa dulu namanya, maestro, kita beri maestro untuk dia, sebagai maestro perempuan, maestro kroncong perempuan, di dunia. Atau si Didi Kempot juga, kita pernah kasih penghargaan juga, seperti itulah. Yang notabene, semuanya itu kan juga, kita beri apresiasi, atau anak-anak yang kemarin, sebagai apa ya, saya lupa itu namanya, di Lampung itu, dia kirim puternya, Pak Anken Setiawan, itu pendiri NII itu, itu dia, apa nih, produksi, apa istilahnya itu, game, video game itu. Video game. Ada dia buat bagaimana, itu khusus yang bersifat itu, Nusantara, bersifat Indonesia ya, dia membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Masih kecil, masih lulus SMP ya, dia bisa melakukan itu, dan dia bisa berbuat itu kan, suatu hal luar biasa. Berarti memang ini jadi mengekspos, bakat-bakat orang Indonesia juga. Betul. Luar biasa sekali. Kemudian terakhir soal Lepret ini Pak, mungkin buat para penonton, mungkin yang mau reach out ke Lepret sendiri, itu ada, ada website-nya juga ya Pak, bisa melakukan email, kemudian ada kontaknya juga, nanti bisa dicari aja di internet. kalau bisa menghubungi, tinggal saja menulis, lembaga prestasi Indonesia Dunia, atau www.rekord.org, bisa ketemu. Atau Instagram Lepret juga bisa, atau tulis saja di sana, Facebook juga ada, lembaga prestasi Indonesia Dunia. Biar prestasi orang-orang Indonesia ini, jadi terekspos semua. Terekspos, dan jadi inspirasi bagi banyak orang. Sebagaimana Pak Bambang juga, mendirikan suatu inspirasi, sama-sama kita, sama supaya kita kan, hidup ini kan, pasti suatu waktu kita akan meninggal, pasti akan mati, lahir, hidup, mati. Makanya ada tulis, ada lahir, terus pasti, rip, meninggal. Nah, spasi ini yang kita isi, nah siapa yang mengisi kita, kita sendiri, dan juga orang lain. Apa yang saya lakukan, Mas Raja, kemudian Pak Bambang, melalui program-program beliau, kita mengisi ruang kosong itu, supaya orang-orang yang itu, menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan sampai dia meninggal, tapi tidak meninggalkan, inspirasi untuk orang lain. Nah, maka, kita-kita ini, berusaha untuk, orang-orang ini, kita rekam jejak mereka, dicatat, dalam buku Leprit, kemudian kita kabar gembira kan, melalui Youtube, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Dan menjadi inspirasi orang lain. Kami selalu mengatakan, berani hidup, berani berprestasi, dan inovasi. Itu saja hidup ya. Luar biasa. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Pak Bambang Sadono, Pak Bambang Sadono, saya sempat dibahas sedikit. saya mendengar bahwa memang sudah kenal cukup lama ya. Bahkan sebelum saya lahir, Pak Bambang sudah berinteraksi dengan Bapak. Mungkin bisa diceritakan Pak, pertama kali bertemu itu bagaimana, dan Bapak pada saat itu orangnya bagaimana pada saat muda itu. Beliau dosen saya, dosen saya dan waktu saya di Unika Sugio Pranoto. Saya masih ingat beliau mengajar ilmu negara, ilmu, iya ilmu, iya ilmu negara ya, lupa saya, iya. Kan saking dekatnya dengan beliau, jadi. Kemudian dalam perjalanannya, beliau lah yang mendidik saya, bagaimana untuk bisa bergaul dan memiliki jaringan. Waktu itu saya masih ingat, beliau waktu itu saya mengajak saya untuk, mari kita bersama-sama membuat yang menderbitkan ini dulu, apa namanya, Almamater itu ya, apa? PT Citra Almamater. Citra Almamater, kemudian. Ini tahun berapa ya Pak? Sekitar 890. 890. Bayangkan, saya masuk Semarang 890. Dan saya masih ingat waktu banjir tahun 90, saya masih rumah Bapak. Kemudian saya jalan kaki menuju sampangan, karena ada rumah om di sana yang ada banjir. Begitu, dan kebiasaan Bapak yang mengopeni kami yang perantau ini luar biasa. Biasanya kalau sudah kerja pagi-pagi sore, nanti kita makan sate bersama. Itu satu cara. Dan itu saya lakukan juga kepada karyawan-karyawan kami. Pentingnya kita, apa namanya, mewongke orang ya, dan mendidik orang lain untuk menjadi ke depannya. Dari sanalah saya belajar apa yang dilakukan oleh beliau, bagaimana saya dikenalkan, Paulus, nanti kamu ke tempat ada dulu majalah Golkar, untuk belajar jadi wartawan kecil gitu. Tapi saya nggak bisa. Belum bisa. Saya bisa menulis. Saya pernah menulis, mengirim ke sesuatu tulisan di seorang merdeka, dan saya dapat uang waktu saya mulai belajar. Tapi belajar dari beliau. Bagaimana menjadi seorang wartawan, dan bagaimana berkumpul dengan media. Bagaimana juga mencari uang. Kan penting itu. Untuk menjadi, supaya buku itu ada sponsor di dalamnya. Kita keliling bersama teman saya, dari kampus ke kampus, dari PT ke mana gitu ya, untuk bagaimana supaya sesuatu itu bisa menghasilkan uang. Sama-sama bikin solusi. Jadi dia men-sponsor sesuatu. Begitu. Dia belajar dari bapak. Jadi luar biasa, beliau tidak pernah menyimpan ilmu yang dia punya, talenta yang beliau-beliau, tapi dia selalu mewariskan kepada orang lain, dan sampai saat ini. Nah, ini yang saya bangga dari beliau. Dan beliau begitu memperhatikan, tidak pernah melepaskan dan melupakan teman. Meskipun saya bukan teman beliau waktu lalu sebagai mahasiswa, tetapi beliau masih ingat saya, dan kita bisa bertemu. Ini yang sangat luar biasa. Dan itu kita harus contoh. Sebagai seorang tokoh, bukannya tokoh Jawa Tengah, beliau tokoh nasional. Bahkan tokoh dunia sekarang. Karena beliau bisa mengoreksi orang-orang yang menciptakan manusia untuk dunia. Para rektor dan universitas. Itu belum pernah ada rekornya itu. Belum pernah ada, saya lihat bagaimana orang sekarang fokus sekali untuk mewawancarai suatu guru, dalam hal ini rektor, dan juga dia mengkupas benar, dan itu menjadi, saya nonton itu menjadi inspirasi bagi kita. Ternyata di kampus-kampus kita, itu banyak sekali ide-ide kreatif, inovatif, yang semestinya mahasiswa harus ikut. Bangga kepada rektornya, kepada universitasnya. Dan Pak Bambang melakukan itu. Menggali itu. Setelah ditayangkan, orang nonton. Dan itu harus diikuti. Nah itu kan sebetulnya kemampuan beliau yang luar biasa. Dan saya ikuti apa yang beliau lakukan ini. Kemudian saya mencoba menggali juga prestasi-prestasi orang Indonesia di 38 provinsi Indonesia. Itu untuk supaya nanti semakin banyak perbendaharan kita yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Apa kira-kira prestasi atau apa yang ada di daerah itu yang menjadi inspirasi secara nasional atau dunia? Nah itu kita harus catatkan dalam buku. Nah itu, saya dapat inspirasi dari mana? Dari Pak Bambang. Nah inilah beliau. Bagaimana? Saya tidak, dulu kan beliau lebih berada tokoh-tokoh politik ya yang muncul ya. Ya karena beliau background juga politik. Tapi lama-lama saya lihat lebih kecenderung kepada sebentar lagi beliau perencana untuk para apa namanya, lebih kepada ini sekarang. Mulai dari universitas, sekarang mulai fakultas kedokteran. Jadi beliau benar-benar menyadari bahwa pentingnya ke depan ini dunia ini akan lebih kepada hal-hal yang teknis seperti itu. Misalnya teknik, kemudian juga mengenangkut kedokteran dan lain sebagainya. Itu sangat baik. Ilmu sosial itu kan berkembang terus. Tetapi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat seperti teknik, kemudian juga kedokteran. Nah ini harus dibahas lebih lanjut oleh beliau untuk mengangkat itu dari kabar gembira bagi banyak orang. Jadi ada misi yang inspiratif. Mana misi inspiratif yang di sana? Bagaimana kehidupan kampus fakultas kedokteran undip misalkan? Apa-apa saja di sana? Beliau akan menggali semua di situ. Lulusannya kemana saja selama ini? Apa yang telah mereka ciptakan? Apakah dia hanya seorang dokter yang mengikut orang-orang barat, hanya meresipkan obat? Atau dia menemukan satu teori yang dipraktekkan? Misalkan ada orang bagaimana lulusan undip, waktu itu dokter-dokter ini Karyadi, mereka bisa steam cell ya. Saya pernah dengar itu. Kemudian bagaimana mereka bisa berhasil untuk memisahkan bayi kembar yang merapat itu. Nah itu kan pengembangan-pengembangan baru. Cerita-cerita seperti itu kan juga pastinya kalau tidak diulas juga tidak ada yang tahu. Iya, beliau akan menggali itu. Dokter-dokter yang berprestasi itu siapa di fakultas kedokteran? Nah itu yang beliau yang menggali itu. Nah Leprit akan mengikutin, kita beri apresiasi, beri penghargaan. Saya senang sekali dengan apa yang beliau selaras lah, karena kita belajar dengan toko-toko. Nah Leprit itu atau Rekord itu berhubungan dengan toko-toko. Toko-toko yang inovator ya, inovasi ya. Inspiratir, inspirator, dan juga menjadi motivator untuk orang. Kita beri apresiasi. Kemudian, mungkin balik lagi ke Pak Bambang sedikit ya. Tadi setelah dari PT Citra Alma Mater itu tahun 90-an, hubungan dengan Pak Bambang bagaimana Pak Citra itu? Mungkin Pak Paulus pindah ke... Kita sempat lepas kontak ya. Beliau saya mengikuti waktu jadi DPR, kemudian di DPD. Di DPD masih belum. Saya waktu itu kan keluar dari kampus. Ya cerita-cerita sih di kampus juga, karena beliau, berkat beliau juga membuat saya belajarnya lebih cepat, 3,5 tahun. Dan saya sebagai mahasiswa lusuhan tercepat dengan summa cum laude, IP tertinggi waktu itu ya. Saya mendapat itu. Dan memang dosen-dosen saya dulu, hampir semua dosen-dosen undib. Yang memimpin skripsi saya orang Prof Muladi, kemudian Prof Seri Rezeki, kemudian dosen saya Abdullah Kelib, kemudian pesiapan namanya ketua MK, mantan ketua MK itu Harif Hidayat ya. Itu dosen-dosen saya termasuk Pak Bambang. Begitu. Jadi dosen unika cuma tiga orang, kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu saya. Begitu saya keluar, saya, Pak Bambang juga kayaknya ke Jakarta. Beliau ke DPR, saya ke perusahaan internasional, yaitu PT Renfurnitama Internasional. Saya sebagai summa, apa namanya, di sana itu bekerja di personaliat, bagian training memang, kemudian manajer training, kemudian berbeda dengan ilmu saya, basic hukum. Karena saya di sana malah mengajar tentang total quality management, sampai dengan manajemen ISO, kemudian, dan itu manfaat bagi saya juga, sampai sekarang pun saya terapkan sistem manajemen ISO dalam hal untuk mengalami suatu kasus, atau suatu prestasi rekor, bagaimana saya cara menilai itu, apakah layak atau tidak, saya berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Ada instruksi kerja. Dan itu juga saya buat dulu, waktu saya zaman lilim baga rekor yang dulu, yang saya di mana, awal saya. Saya membuat itu memang, jangan sampai orang usulkan rekor itu bisa sampai berbulan-bulan baru dibalas. Itu hitungannya harus menit. Kalau kami menit, kalau di Leprit, kita hitungannya menit. Begitu diusulkan, langsung ditanggapi. Surat, hitungan jam. Soalnya kalau satu hari libur. Nah itu kecepatan itulah yang orang menyapa, mengapa orang itu di dunia itu, lebih cepat sukses, cepat menanggapi sesuatu, dan cepat mengambil keputusan. Kalau ditunda-tunda, wah itu yang membuat lama lah. Umur kita terbatas. Umur kita terbatas di bumi. Kita kan cuma berkreasi saja. Kayak kita mau ke Bali, besok sudah nggak ada. Nah itu pasti. Ilmu kehidupan yang begitu. Baik, baik. Kemudian hingga sekarang ini ya Pak Paulus diundang ke Inspirasi Jawa Tengah, kemudian ke Bangsa TV ini untuk kita sharing-sharing sebentar, tentang Leprit juga sekarang dengan channel-channel kami, lumayan selaras ya, dengan wawancara rektor-rektor tadi. Nah ini saya ingin meminta tanggapan dari Pak Paulus sendiri, yang Bapak kan sedang membuat buku 100 perguan tinggi akreditasi unggul, seperti itu. Dan itu menurut Bapak bagaimana mengenai adanya buku? Maksudnya itu kan pasti selaras juga dengan Leprit ya, yang ingin meng-cover prestasi, seperti itu menurut Bapak bagaimana? Itu sangat baik sekali. Kan itu saya saat katakan tadi, kalau kita memang berupa gambar hidup, video saja, kadang orang itu nggak itu. Tapi kalau kita punya buku sendiri, kita baca dan itu menjadi dokumen yang sangat baik. Jadi orang itu, bila kita apa, sorry. Kalau kita membaca buku dari media, dari handphone, itu beda kalau kita membaca buku dari, apa namanya, dari buku yang ada. Dan memang saya juga sangat mendukung sekali, kalau ada apa yang kita wawancara, seperti Leprit, apa yang kita beri penghargaan, kita bukukan. Dan itu catatan yang penting, merekam melalui buku. Dan seorang mengatakan buku adalah cendela dunia. Begitu. Nah, cendela dunia, beliau telah wawancari banyak rektor, banyak perguruan tinggi. Kemudian itu dimasukkan dalam buku. Dan itu menjadi literatur, atau menjadi literasi ya, kedepannya bagi kampus, atau mahasiswa-mahasiswa, di mana besok buku-buku ini akan diedarkan. Termasuk juga kalau misalnya dibiwal pun, akan menjadi orang, akan bertanya bagaimana perguruan tinggi ini. Oh, kan orang menjadi penasaran. Menjadi kabar baik untuk banyak orang. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apalagi di sana ada toko-toko inspiratif. Nah, ini buku ini sangat luar biasa, dan ini harus kita dukung. Dan kami pun akan memberikan penghargaan kepada beliau, karena ada satu-satunya seorang menciptakan suatu buku, atau menulis suatu buku, dari apa yang beliau wawancara melalui media sosial, podcast yang ada. Kemudian itu dibukukan. Begitu. Nah, ini saya lihat kemarin kan sudah hampir 100 orang ya, toko inspiratif, inspirasi, tentu atau mungkin universitas yang menjadi unggul ya, menuju dunia. Dan ini kan, setiap universitas kan punya visi-visi masing-masing. Nah, beliau mengupas itu. Dan sehingga kalau orang selama ini kan taunya misalnya, UNES, dia punya misi kan untuk mendunia ya. Begitu. Nah, apalagi undib. Apalagi. Kan semua tahu oleh mahasiswanya. Nah, orang lain kan tidak tahu. Tetapi kalau ini dibukukan, dan buku ini beredar baik, maka akan menjadi orang baru tahu gitu. Oh, ternyata undib, UNES mempunyai program-program seperti ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sana. Baik mahasiswanya maupun para dosennya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Paulus ini. Target kedepannya untuk leverage sendiri, apa nih Pak? Dan apa harapannya untuk Pak Bambang Saduno ke depannya juga? Monggo. Iya. Harapan kami untuk lembaga prestasi Indonesia Indonesia ini jadilah lembaga yang menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui rekor-rekor realis yang ada. Kemudian juga berusaha untuk selalu menjadi, orang-orang selama ini kadang-kadang rekor dikonotasikan sebagai suatu lembaga yang sifatnya mencari uang dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk bawa rekor itu adalah sifatnya mencatat itu adalah suatu hal yang nirlaba sebetulnya. Bukan mencari keuntungan. Itu harapan kami. Dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Saya ambil contoh misalnya di Leprit ini, kita menghidupkan kurang lebih 5 UKM. Karena di sana ada piala yang kita berikan dari orang. Kemudian ada medali. Dan orang itu bukan tersendiri. Ada figura yang dipakai. Kemudian kertas. Dan kemudian ada juga plat di dalam medali. Plat yang ada di piala itu. Jadi itu menghidupkan banyak orang. Dan itu menciptakan lapangan kerja juga. Tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah harapan kami juga kepada masyarakat Indonesia, marilah kita menciptakan prestasi-prestasi inspiratif bagi banyak orang. Nah untuk Pak Bambang harapan kami ke depannya Pak Bambang selalu menjadi mentor untuk Indonesia. Dan beliau telah berbuat banyak untuk bangsa ini. Dan dari sebagai politis, sebagai dosen, kemudian sekarang sebagai motivator yang sangat luar biasa. Dan jangan berhenti di sini. Dan ilmu itu selalu dibariskan kepada orang. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Bambang. Talenta-talenta dimiliki oleh beliau, juga diwariskan kepada, bukan hanya kepada Mas Raja, Mbak Lintang, Putra Putrinya, tapi juga kepada saya, kepada teman-teman semua. Itu yang kita salut dari Pak Bambang Sadono. Seorang Pak Bambang Sadono yang sangat luar biasa. Kalau seumur dengan beliau, ya sudah selesai dengan dirinya. Mungkin dia tinggal di rumah saja, pergi jalan-jalan kan selesai. Tapi beliau masih menyibukkan dirinya. Itu yang benar sebetulnya. Jadi kita berkarya tanpa ada batas umur. Sampai Allah atau Tuhan mengambil kita, kita masih berkarya. Itu yang diwariskan oleh Pak Bambang kepada kita. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Paulus. Atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan, sudah di-sharing, tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan juga para penonton di rumah, semoga-moga menjadi berkah juga untuk Pak Paulus. Saya juga terima kasih Mas Raja yang telah mengundang kami dalam podcast yang sangat luar biasa ini, dalam TV Bangsa ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini, menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan mohon maaf kalau ada yang salah, atau tutur kata kami yang kurang bagus. Ya mohon bisa dimaklumi. Dan mungkin ini, bagi kami, TV Bangsa ini sebagai suatu media, untuk mempromosikan tentang orang-orang yang berprestasi di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Saya juga mohon maaf, apabila ada salah-salah kata. Untuk para penonton di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bangsa TV. Nantikan video-video lainnya. Saya Bambang YR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bangsa TV. Oke, terima kasih. Salam prestasi. Berani hidup, berani berprestasi. Terima kasih. Patung nabun. Patung nabun. Siap. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!